Jack, Assalamualaikum, balik lagi sama gue, Ilan Al-Katiri, Persija Insight, Lawan Bali, ini akan menjadi pembahasan yang komplit, keren banget, gue akan beberkan satu persatu, detik demi detik, wah ini menjadi konten yang paling membuat gue bahagia, jadi sudah lama gue gak ngerasain kebahagiaan yang hakiki seperti ini, ini sih, kira ini, gue sampai gak bisa berkata-kata saking bahagianya, sebelum gue bahas itu, gue mau ngingetin kalian untuk, Alhamdulillah, gue biasanya ngingetin untuk sholat, ternyata gue ngeposting di Instagram, isi komentarnya, bang sholat maghrib, gue kan kemarin pas lagi mau balik, mau balik dari stadion, gue nungguin bisnya dulu, bis Bali, balik gue mau videoin, gue mau dadahin, gue posting komennya, bang sholat maghrib lu jangan lupa, bang sholat maghrib lu jangan lupa, luar biasa, emang ini, santri-santri gue udah Masya Allah sekarang, tanpa diingetin, malah dia ngingetin, keren luar biasa, terus, selain itu, gue juga mau minta lo untuk like video gue, karena dengan kalian like, gue ingetin sekali lagi, Youtube membaca kalau penonton gue suka dengan konten gue, makanya itu ratingnya dikasih bagus, dan videonya disebarkan kemana-mana, jadi video gue bagus atau enggaknya tergantung dari like kalian, jadi di like aja, jangan enggak, dibang pencet tombol like, lo gak dosa, lo gak, gak berkurang duit lo di rekening, tapi lo membuat gue bahagia, membuat bahagia ada pahalanya ini gue menggebu-gebu, jadi gue mau langsung aja aduh lawan si apa guling-guling FC, molor FC turu FC sare FC aduh, segala macem tindakan dilakukan oleh Bali untuk menguntungkan kepentingan pribadinya, gue akan bahas tuntas nanti gue udah urut semuanya yang akan gue bahas dan ada yang menarik, yang menariknya adalah tiba-tiba Boboto mendukung Persija komen di semua medsos gue mau di TikTok, di Youtube, di Instagram, banyak anak Boboto yang ngedukung gue penasaran kenapa tiba-tiba pada ngedukung ternyata dia juga korban Bali digituin juga, nanti gue akan rincikan di tengah atau di akhir video makanya jangan di skip, jangan mau nyari ujungnya aja, lo tonton sampai selesai jangan pakai di skip, ntar lo rugi gue mau mulai yang pertama dulu nah ini dia nih lawan Bali berbagai macam strategi jadi awalnya kita bermain itu secara temponya pelan oke kita main bol posisi di awal-awal pertandingan jadi berusaha membuild up serangan kanan-kiri, kanan-kiri memang efektif berhasil akhirnya sampai kita bisa mencetak bol di menit 10 oleh Reski Roket pandi oke lah tendangannya super sekali itu gue dari jauh dia jadi pas lagi nyerang ke sebelah sono gue adanya di Barat Daya gue nonton di Barat Daya gue biasanya nonton di VIP memang banyak nanya bang lo tumpen disitu biasanya lo di VIP anak gue gak mau di VIP garing dia bilang cuma orang tepok tangan diri duduk orang tepok tangan diri duduk puyeng mau ngelatin deh akhirnya dia bilang bah kita nonton di tribun Barat Daya karena Barat Daya ini lebih apa namanya lebih berasa nontonnya nanti yang berikutnya dia mau ngajakin di Barat Laut katanya lebih gila lagi tapi Barat Daya itu juga cukup membuat gue bergejolak keren banget apalagi disitu banyak Jack Mania yang nyamperin gue aduh gue seneng banget luar biasa jadi banyak yang komen bang gue tadi ngeliat lo mau nyamperin gak enak takut ganggu gak begitu lo nyamperin gue gue super welcome orangnya gak ada urusan kita ngobrol kita segala macem jadi Barat Daya gue nontonnya kemarin gue yang berikutnya juga gak akan di VIP lagi gak enak kebanyakan ini diri tepok tangan duduk diri tepok tangan duduk nonton tenis oke gue lanjutin Reski Pandi mencetak gol dengan super super sekali keren banget golnya gue pikir itu bakal out karena sempet di flag dari keeper gak tau ya bolanya saking kenceng ya akhirnya masuk ke dalam gawang pecah stadion kemuru sampai lantai pun ada getaran sedikit gue bilang gila ini bener-bener haus akan gol anak-anak Jackman nya untuk merayakannya beres dari itu Rico Siman Yuntak juga dapet peluang aduh Rico Siman Yuntak dapet peluang itu gak ada yang salah dari tendangannya di pressing sama dia apa namanya di tepi sama keeper bukan karena keepernya jago karena posisinya pas aja Rico sebenernya udah melakukannya dengan sangat sempurna hanya hoki aja keepernya pas ada disitu oke yang lanjut ke depannya ada Spaso mencetak gue karena blundernya kudela dia harusnya kalau jadi back itu gue bilang gue videoin di babak satu pas abis tuh kudela bikin blunder harusnya namanya pemain yang ada di ujung tanduk di belakang itu jangan spekulasi ada bola tendang ke depan ada bola buang aja yang penting selamat dulu lini belakang kita tapi dia berusaha ngamanin bola ditendang mantul di passing Spaso Spaso area nyetak teko selebrasi makanya gue bilang lu jangan terlalu cinta sama pemain sama pelatih yang sampai cinta buta ketika dia ninggalin klub kita dia tuh jadi musuh kita dalam tanda kutip kalau dia akan ngelawan kita dia akan bikin sakit hati teko no free nanti gue akan bahas ramdhani nekel Ferrari dengan muka yang napsunya hilaf mungkin tapi gak harusnya kayak gitu jadi jangan terlalu lu mengidolakan pemain sampai kalau dia keluar lu masih idolakan gak ada dia kalau udah keluar yang persija berarti dia udah gak cinta sama persija dan dia gak mungkin cinta lagi dengan persija itu udah 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 kodratnya kayak gitu di Real Madrid Barcelona Vigo pindah dilemparin pala babi jadi hal yang wajar gak harus cinta sama pemain yang udah keluar buktinya apa selebrasi no free ngedorong Rico gila kali ngapain padahal itu posisinya dia belum kalah tapi otaknya udah kalah duluan jadi gue gak pernah suka sama pemain itu lagi biasa-biasa aja apa kelebihan dia gak ada standar banget standar Indonesia SNI permainannya gak ada yang spesial dari dia gue panas ngeliatnya karena apa karena pemain gue yang digituin gue harus membela pemain gue jangan ganggu pemain gue dateng-dateng no free jago kagak dorong-dorong Rico eh Rico kepleset kakinya keselnya mau ngomong apa gak bisa menang kita ntar kita lewatin no free karena dia bukan siapa-siapa oke terus sepas itu cetak gue lagi di akhir babak satu memang jago sih ini orang memang off the ball-nya di atas rata-rata striker di Indonesia dia bisa nyelip di antara dua defender kita memang ada kelengahan dari kudela lagi dan ada hansamu disitu yang gak nyangka kalau ada tusukan dari belakang akhirnya tercipta gue lagi sepi banget gak ada yang ngomong semua mukanya gue liat anak-anak nyekannya cemberut gue mau ngajak ngobrol orang juga yaudah deh lagi pada gahar jadi udah gue gue doa aja di babak kedua akhirnya mulai babak kedua Thomas Doll menunjukkan bahwa dia memang seorang profesor gila lu nanti gue akan bahas tentang apa yang dilakukan sama dia oke jadi babak kedua pertama ini tetap main ball posisi tapi temponya dicepetin neken sampai ke depan kayak babak satu Resky Fandi bisa ngegolein juga dari deket kotak final itu karena kita lagi neken terus kita lagi build up penyerangan sampai tengah kita Resky Fandi itu adanya di deket kotak penalti itu tandanya kita lagi nyerang total dan kita lagi neken abis babak kedua juga sama memang gak ada yang salah dari babak satu hanya dirubah sedikit temponya yang hatunya temponya pelan masuk babak kedua dimasukin roket-roket sama Thomas Doll jabret masuk si Frankie Mama Mia Misa gila masuk lagi Ajiku Suma gila itu orang gue kemarin sempet tanya ini Ajiku Suma apa nih gue gak tau dia gimana ya banyak yang jelasin ke gue ada gue tau ternyata pas gue liat larinya gila kenceng banget larinya dan dia striker yang rajin ngejemput bola mundar-mandir kanan-kiri kanan-kiri gue bilang gila ini orang syukur-syukur dia bisa bertahan sampai akhir pertandingan gue takutnya kalau pakai gaya main kayak gitu dia keburu capek misalkan dimainnya dari awal menit 60 takutnya keburu capek dan harus diganti gue gak bisa menilai itu karena dia mainnya kemarin cuman setengah babak aja jangan samain sama Riko kalau Riko paru-parunya ada 7 beda lagi dia jangan lo samain sama Riko Riko gak ada capeknya nah Ajiku Suma gue khawatir kayak gitu karena gaya mainnya itu menguras energi yang gila-gilaan siapa lagi yang masuk? Ajiku Suma Frankie Mama Mia Misa tadi terus ada Doni Trimamungkas yang mainnya gitu gue aneh kalau Ginanjar jago Doni gak keliatan Doni jago Ginanjar oh Ginanjar bagus juga kemarin tapi bagus-bagus banget mainnya terus Osvaldo Hai comeback stronger gila Osvaldo Hai datang memang merubah suasana merubah jalannya pertandingan ada banyak peluang dari dia lo bayangin ya lo lo bayangin kanan Riko kiri Osvaldo Tengahnya Tengahnya Aji ini udah tiga roket Frankie Mama Mia Misa nusuk dari belakang ada Doni juga lo jadi Thomas Do masukin orang-orang ini di saat yang pas ketika Bali United ini lagi kecapean lo bayangin udah capek dimasukin kancil repot setengah mati akhirannya kelimpungan dan banyak pelanggaran dari dia yang akhirnya menjadikan kita peluang Thomas Do memang profesor Teko gak mau kalah Teko merasa dia juga pintar Eris pas lo ditarik diganti ternyata malah blunder dan instruksi dia yang gue paling enak instruksi dia gue yakin instruksi dari pelatih kalau enggak pelatih juga akan marah dengan kejadian itu hampir setiap menit pemain Bali tidur di lapangan guling-guling guling-guling gak jelas apaan nih gue videoin gue bilang ini harusnya ada regulasi khusus ternyata Thomas Do setuju juga dia ngomong juga di konferensi pers bukan karena dia denger gue tapi karena gue sependapat aja sama dia gue bilang ini harusnya ada regulasi khusus yang ngatur pemain yang model kayak begini ini bukan pemain bola profesional gak ada lu bikin malu diri lu bikin malu klub lu lu bikin malu bangsa dan negara dengan kelakuan lu yang ngebuang-buang sampai sekitar 7 menit dengan ngeguling-guling guling-guling wah lul dia gak tau kalau itu ternyata merugikan dia emangnya lu guling-guling gak bakal nambahin injury time harusnya harusnya wasit nambahin ekstra timenya itu 10 menit paling gak karena kejadiannya konyol banget masa ia cuman ditoyal dikit jatuh sampai memanggil ambulan kata Thomas Doll tiba-tiba dia diri dia main lagi kan sakit jiwa namanya itu gak harus ada di sepak bola Indonesia bahkan Thomas Doll melarang pemain persija untuk melakukan hal yang kayak gitu malu-maluin lu mau menang jangan segitunya akhirannya disumpahin satu stadion kena ini aneh loh kena sumpah loh akhirannya kalah-kalah juga kalau udah takdir gue bilang kalau udah yang namanya takdir persija mesti menang lu mau cari cara apapun lu mau bersiasat apapun lu gak akan bisa ngalahin siasatnya Allah yang udah kasih takdir persija bakal menang jadi percuma lu pada guling-gulingan lu gila kali gue pegel gue ngeliatnya gue bilang ini emang mesti kena azab pada ini yang guling-gulingan mesti kalah nih biar dia sadar kalau apa yang dilakukan sama dia itu sebenarnya suatu kesalahan supaya gak diulangin lagi bukan cuman buat Bali buat semua tim Boboto dateng-dateng rame-rame ke medsos gue mantap persija gue seneng persija ngalahin Bali mampus Bali segala macem gue bilang gila tapi tuh men pada baik nih walaupun kita sedang berdamai sekarang insyaallah ternyata gue komunikasi sama anak-anak Boboto dia juga apa namanya di Zolimi sama Bali Bali juga begitu pas lagi lawan dia ternyata memang itu strateginya dia itu strateginya Bali untuk menurut waktu jadi gak mungkin kalau itu bukan instruksi dari pelatih kalaupun bukan instruksi dari pelatih harusnya pelatih gak boleh membiarkan hal itu terjadi dan kalau bukan instruksi pelatih gak mungkin serempak semua pemain bisa ngerti guling-gulingan di lapangan gue yakin banget itu instruksi dari pelatih picik banget bukan jago tapi licik teko gue gak suka sama dia gue dulu suka karena dia ada di persija dia keluar dari persija ketika dia ngegolin dia selebrasi sakit hati gue jadi gue gak penci dengan teko ya salam jadi udah deh teko jangan belagak-belagak sok persija jangan belagak-belagak sok wah saya masih cinta pale lo lo selebrasi begitu ngegolin ramdhani juga ramdhani itu orang baik banget gue pernah ketemu anak gue foto sama dia sopan baik banget tapi sayangnya dia nekel ferrari ganggu pemain gue dan nekelnya niat banget sampe napsu gitu jadi gue juga gak suka sama dia no free gaya-gayaan apa lo siapa emang dorong-dorong riko riko ini anak emas nih jangan lo toil didorong-dorong mau ngapain akhirnya lo kalah mampus lo kalah gak apa-apa bebas menang bebas boleh gue ngeluapin emosi dong jangan sampe larang gue ngomong mampus mampus gue bilang gue dadahin pas dia balik dadah dadah gue matiin kameranya gue terakin mampus oke terus kemana gue lompat-lompat lompat-lompat nih cetotan gue nih ntar gue cari dulu yang tadi gue udah bilang Bali apa namanya pemainnya terkuras Thomas Doe masukin pemain cepet itu sih strategi paling gelo gue bilang itu gila itu luar biasa jenius obrak-abrik sampe pada pusing tujuh keliling oke terus akhirnya lewat bola mati umpan Doni Tri Pamungkas di injury time gue gak berharap menang itu pertandingan gue berharap udahlah seri aja seri aja jangan sampe kita kalah kalah kita jauh kita bakal merosot di klasmen seri lah oke gue bilang akhirnya gue handsome jabret masuk geter lagi apaan lantai tribun waduh gue bilang jila itu gue teriak-teriakan sampe suara gue habis gue ngeliat muka-muka anak-anak Jack Mania itu kayak mau nangis ngerti gak lu saking happy-nya dia pada pelukan kanan-kirinya pada peluk-pelukan padahal gak kenal sama sekali lu bayangin gak kenal tapi dia pada peluk-pelukan gue ngeliat ada anak kecil di belakang gue gue videoin banyak lu kalau ngeliat instagram gue isinya video itu anak digendong sama bapaknya si anak nyanyi lah gue persijak apal anak perempuan anak perempuan anak kecil apal gue ngeliat gila ini kebahagiaan yang dibutuhkan sama Jack Mania jadi harusnya tapi gue tag gue post video itu gue edit sedikit gue kasih back sound gue tag semua pemain persijak yang main kemarin dan semuanya mengapresiasi ada yang like ada yang segala macem menandakan kalau dia nonton itu video maksud gue lu lu perlu tahu ngerti gak lu yang lu lakukan di lapangan itu dampaknya di tribun tuh seperti itu sedah shot itu padahal gue cuman videoin yang ada di kanan kiri sama belakang gue aja gue gak sampe keliling ke stadion kalau bisa gue videoin sampe keliling ke stadion mungkin pemain juga nangis ngeliat anak-anak Jack Mania sebahagia itu itu di gol Hansamu YAMA oke terus yang kedua akhirannya karena serangan terus terjadilah corner kick Donny Trippamukas lagi ngoper ke corner disundul sama onreach kuda kudela itu gue sempas gol terjadi aduh gue merinding ini pas gol itu terjadi bola masuk ke gawang gue gak denger suatu teriakan seakan-akan hening ya salah seakan-akan hening di kuping gue gak ada suara tuh anak-anak Jack Mania jadi kayak lu ngerti gak ting kayak begitu tuh kayak di film-film begitu ada kejadian sempet sepersekian detik gue kayak skip begitu gue ngeliat kanan-kiri wah ini kalau digambarkan lu denger gue lu bisa nangis nih semua nih gue ngeliat kanan-kiri lagi pada lompat lagi pada ini tapi suara di kuping gue tuh hampir gak ada wih ini gila nih balik lagi sadar gue sampe mau tereak sampe gak keluar suara gue lo kalau kalau liat video gue gue posting di short di youtube ini ada juga pas gue tuh gak ada suara gue keluar gila gue gak tau itu itu geteran di tribunnya tuh gue takut rubuh itu kayak gempa kayak gempa bumi itu sih apa namanya gue pertama kali ngeliat Jack Mania pecah bukan pertama kali maksud gue akhir-akhir ini di generasi kesekarangan itu pas Johan Thomas Kampas ngagolin lawan Persipura di ulang tahunnya Persija itu gempa bumi juga itu stadion GBK waktu itu yang kedua ini kejadian golnya Kudela itu goyang-goyang itu gila sih gue mau menggambarkannya gue bingung gue mesti bikin film gue bayar sutradara pake produser mungkin lo bisa ngeliat gue gambarkan di film mungkin lo baru tau tuh apa rasanya ada di hati gue itu gue gue yakin lo nih yang lebih gila lagi mungkin perasaan lo campur aduk lo komen di bawah perasaan lo kayak gimana gue pengen baca gue pengen tau apa perasaan lo ketika si Kudela itu nyetak gol di menit akhir gue pengen tau apa yang lo rasain itu amazing luar biasa Kudela ini mentalnya baja emang orang kalau pemain Eropa ini bermental baja dia bikin blunder bukan malah ngedrop tapi malah dia berjuang disampai maju-maju ke depan jadi gelandang serang lo bayangin sampai akhirnya dia berhasil nyetak gol itu patut diapresiasi setinggi-tingginya oke kita kita lupakan dulu masalah itu sekarang ini ada kutipan dari Teko gue bacain sedikit saya pikir datang ke stadion ini pasti menikmati pertandingan kedua tim tampil dengan kerja keras untuk menang di babak pertama kami lebih bagus dari Persija kagak juga Persija lebih bagus dari lu lu kalah kan babak satu kita ngegolein duluan kata pelatih yang biasa di Sapat Teko pada babak kedua mereka punya semangat bagus The Jack juga terus mendorong mereka untuk menyerang dan kami memang lebih milih bertahan bukan lu milih bertahan lu diserang lu gak bisa nyerang jadi lu bertahan ostaf Allahadim gue jadi emosi nih jadi bukan lu memilih untuk bertahan tapi memang lu dipaksa sama macan untuk bertahan itu intinya jadi jangan malu akuin aja kalau kalah menang Jack bebas ngomong apa juga bebas mumpung menang dan melakukan serangan balik gak bisa lu serangan balik ada Rio Fahmi disitu ahlinya memotong serangan balik jangan macem-macem menurut anak Rio Fahmi ahlinya memotong serangan balik omongan lu semua bisa dibantahkan ini kok tetapi di menurut akhir dari bola mati kami kurang maksimal jadi mereka bisa menang enak aja lu dapet bola mati persia karena persiannya nyerang jadi kita dapet bola mati pakai ngomong memilih untuk bertahan ya salam lu lanjut ke kasus Ferrari aduh gue jadi panas nih Ferrari dihajar Ramdhani tadi yang gue bilang akhirnya tapi Ramdhani dasarannya baik mungkin emosi sesaat dia nyamperin keambulan bahkan dia sempet lempar baju ke anak-anak Jackmania terus dia apa namanya nyamperin keambulannya mau ngeliat kondisi Ferrari dan dia akhirnya pas dia mau pulang dia sempet nyamperin ke rumah sakit kalau gak salah atau ke klinik yang ada di stadion wasil ada fotonya dia nyamperin dia minta maaf cara terbuka diposting di Instagramnya respect banget buat dia karena udah mengakui kesalahannya kalau misalkan itu tackle bukan disengaja ngapain dia minta maaf berarti memang itu tackle disengaja untuk mengurungur waktu karena instruksi dari si teko oke tapi kondisi Ferrari Alhamdulillah gak ada yang retak gak ada yang patah kondisinya baik-baik aja dan insya Allah dalam waktu dekat bisa balik lagi main katanya kita butuh banget sama si Ferrari oke tadi Drogfri udah gue bahas Boboto udah gue bahas terus ya sekian lah udah gue udah simpulkan semua apa yang gue lupa ya tentang ketung PSSI nih dikit aja dikit aja dikit aja calon ketua umum PSSI sepertinya Erick Thohir didukung oleh waduh sultan-sultan semua ada Raffi Ahmad disitu ada Atta Halilintar yang kemarin udah sedih udah udah kapok bilang tapi ternyata dia punya harapan baru dengan adanya Erick Thohir mungkin ada Baimung terus ada anaknya Presiden Lanyala mau nyalainin juga ya lu lawan deh tuh oke itu informasi jadi kemungkinan besar Erick Thohir yang akan jadi insya Allah terus apa lagi catatan gue bentar tungguin sabar gak ada coba gue pengen ngetes sama lu semua yang nonton gue sampai detik ini yang nonton gue sampai detik ini lu komen gue pengen ngetes aja gue takutnya lu di tengah-tengah udah-udehan jadi yang nonton sampai sekarang nih lu nanti gila lu lu dengerin gue ngomong sampe berapa nih menit 20 lebih lu dengerin nih lu bilang ini ya salam kayak biasa lu bilang ya salam terus lu komen pendapat lu tentang perasaan lu pas golnya kudela yang terakhir itu oke luar biasa Jack cukup sekian lawan Persisolo kemungkinan gak ada penonton karena gak dikasih izin sama kepolisian dia gak tau yang punya siapa itu Persisolo tapi gak apa-apa kita biarin biar pada girang dia oke cukup sekian dari gue gue Persija gue champions biadsss